Oke guys, langsung aja kalian buka aplikasi QtEcut-nya Kemudian kalian bisa klik tanda plus yang ada di pojok kiri atas untuk memulai Nah, dan disini kalian bisa namain, ini bebas ya terserah kalian Disini aku bakal namain CCP1 Kalau udah, kalian klik Create Untuk resolusinya, disini aku bakal pake yang square Orientation-nya, landscape Dan background color-nya, disini aku bakal pake yang warna hitam Kalau udah, klik down Oke, pertama aku bakal masukin musik atau audion-nya dulu Caranya, klik tanda plus Kemudian, klik musik Disini kalian bisa pilih yang lokal musik Dan kalian bisa langsung masukin musik yang udah kalian siapin Nah, untuk kalau misalkan kalian pengen musiknya sama Kayak yang aku pake ini, kalian bisa download Link-nya udah aku kasih di deskripsi Selanjutnya, aku bakal masukin fotonya Kayak foto teks gitu Caranya klik tanda plus Kemudian, foto Dan disini aku bakal langsungin Masukin tiga foto yang udah aku edit di Pixel Lab ya Buat kalian yang belum tau cara editnya Kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya Karena disitu ada tutorialnya Oke, setelah ini aku bakal kasih transisi Caranya kalian bisa tap dua kali di foto yang pertama Nah, untuk cara custom transition-nya kalian bisa klik ini Kemudian klik tanda plus Dan kalian klik custom transition yang paling atas Ini kalian bisa panjangin aja Nah, dan disini untuk kursornya Pake kursor yang bawah atau segitiga yang bawah ya Kalian bisa klik aja segitiga yang bawah Setelah itu kalian bisa klik putar kiri Nah, itu Dan disini aku bakal pake yang in seal cooler Oke, di foto yang kedua Kalian sih lagi custom transition Disini kita pake kursor yang atas Atau segitiga atas Terus sekarang putar ke kanan Kebalikannya Dan seal cooler out Jadi kayak kebalikannya gitu Oke, masih di foto yang kedua Kita kasih custom transition lagi Pake kursor yang bawah Dan ini kalian bisa geser aja Fotonya ke bawah Dan setelah itu kasih seal cooler in Oke, di foto yang kedua Kasih lagi custom transition Nah, disini kita pake kursor yang atas ya Ini kalian geser ke atas Jadi kebalikan yang tadi Dan kasih seal cooler out Oke, yang terakhir Kita kasih custom transition lagi Disini pake kursor yang bawah ya Dan ini kalian zoom fotonya Dan kasih seal cooler in Oke Nah, di foto yang terakhir Kalian bisa pendekin durasinya Caranya klik dua kali fotonya Terus kalian bisa geser gitu Terus Checklist kalau udah Nah, dan hasilnya tuh bakal kayak gini Dan kalau udah Kalian bisa lihat ke atas Yang ada tulisan movies Kalian bisa klik itu aja Dan kalian bisa mulai Bikin project baru Ini sama kayak tadi Resolutionnya square Orientationnya landscape Dan background colornya hitam Kalau udah, klik down Selanjutnya aku bakalan Bikin kayak transisi Ke belah dua gitu Jadi langsung aja Kalian masukin Dua foto yang berbeda ya Oke, disini aku udah masukin Nah, terus kalian zoom Kedua foto tersebut Kalian bisa pake Dua jari kalian Di tap gitu Terus kalian Perbesar aja Setelah itu Langsung aja kalian kasih Custom Transition Di foto yang pertama Oke, ininya bisa kalian panjangin Dan ini kita pake Kursor yang bawah Jadi kalian bisa klik Kursor bawah Nah, dan untuk fotonya Kalian bisa geser Ke bawah Kalian geser aja Sampai yang Lingkarannya tuh ada Di bagian gini Nah, kalau udah Disini Kasih Silcular in Oke, di foto kedua Kalian bisa kasih Custom Transition lagi Kalian bisa Kalian klik Kalian klik Kemudian restore purchase Kalau udah Kalian bisa langsung Save Disini kalian pake Yang high quality aja Biar gambarnya Lebih bagus Dan masih di foto yang ini Kalian bisa ubah aja Custom Transitionnya Caranya klik di fotonya Kemudian klik ini Nah, disini kalian Ke kursor bawah Terus geser Fotonya ke atas ya Jadi kayak kebalikan Dari yang tadi Nah, terus di foto yang kedua Juga sama Kalian ke kursor yang atas Terus geser fotonya Ke bawah Oke, jadi Hasilnya tuh bakal Kayak kebalikan Dari yang tadi Kalau udah Kalian masukin video Yang barusan Kita save Nah, terus kalian bisa Tap dua kali Di video yang Di videonya Kemudian kalian bisa Klik icon crop Disini kalian bisa Crop aja Jadi kayak setengah gitu Jadi bagi dua gitu Nah, kalau udah Kalian bisa langsung Klik down Dan kalian bisa Lihat hasilnya Bakalan seperti ini Nah, dan langsung aja Kalian Save videonya Oke, selanjutnya Disini kalian bisa Hapus aja Foto yang Disini Kalian bisa Klik fotonya Kemudian Seret ke icon tong sampah Nah, terus Kalian masukin lagi Dua foto yang Berbeda ya Kalian bisa Zoom ke dua foto Ini Kayak tadi Nah, dan langsung aja Kasih Custom Transition Ininya Kalian bisa Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton! 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 Masih di foto yang ketiga Kalian kasih custom transition lagi Dan sekarang kita pakai Kursor yang bawah Terus fotonya kalian bisa geser Ke sebelah kiri Kalian geser aja sebelah kiri Dan setelah itu kalian kasih Silcular in Dan untuk foto yang keempat Kalian kasih custom transition lagi Kursornya yang atas Ini kebalikannya Kalian geser ke sebelah kanan fotonya Dan kasih silcular out Dan untuk yang terakhir Kalian kasih custom transition Ini kalian pakai Selamat menikmati Nah terus di video transisinya Kalian kasih custom transition Dan kalian bisa klik kursor yang atas Terus Nah yang kayak gini Nah terus ini juga sama Kalian kasih custom transition Disini kalian klik kursor yang atas Terus kalian zoom fotonya Dan kasih out silcular Terus tambahin lagi custom transition Klik kursor yang bawah Zoom Dan kasih in silcular Dan kalau udah langsung aja Kalian save Dan kalau udah di save Kalian klik move piece Terus balik lagi Ke project yang pertama tadi Yang ccp1 Nah yang ini Nah terus di akhir Kalian tambahin deh Video yang barusan kita save Kalian bisa klik 2 kali di videonya Dan disini kita cepetin Jadi 2 kali Caranya kalian bisa klik ini Dan ini kalian geser ke 2,00 ya Kalau udah kalian klik centang Oke kalian klik lagi Di videonya Kalian bisa klik duplikat Dengan klik ini Nah Dan selesai deh Habis itu kalian bisa langsung simpan Tapi kalian harus ilangin dulu Watermarknya Caranya kalian klik pro Kemudian restore purchase Nah kalau udah Langsung aja kalian save Sampai jumpa Sampai jumpa